Orang Indonesia ini wakafin hartanya 7,5 triliun rupiah guys, bukannya berkurang, hartanya malah bertambah dong. Ini salah satu penampakan aset hotel atas nama wakafnya, keren kan? Ini bukan di Indonesia loh, tapi di Saudi dong. Yuk simak ceritanya. Setiap tahun, setiap musim haji, cerita menarik selalu muncul dari penyelenggaraan ibadah ini. Salah satunya adalah bonus khusus yang diberikan kepada jamaah haji asal Provinsi Aceh. Sebelum berangkat ke Arab Saudi, mereka sudah menerima uang saku sebesar 1.500 real atau sekitar 5,2 juta rupiah. Dari komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji yang telah mereka bayarkan. Tapi yang menarik khusus untuk jamaah haji dari Aceh menerima tambahan uang sebesar 1.200 real Saudi atau setara dengan 4,2 juta rupiah. Yang berasal dari badan pengelola wakaf Baitul Ashi, kota Mekah. Dana wakaf ini hanya diberikan kepada jamaah haji asal Aceh saja guys. Seorang tokoh yang disedani bernama Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habshi mewariskan hartanya senilai lebih dari 300 juta real Saudi. Atau setara dengan 7,5 triliun rupiah kepada masyarakat Aceh. Tindakan ini menggambarkan bagaimana wakaf benar-benar terbukti menjamin harta kaum muslimin dan akan bermanfaat selama ratusan tahun guys. Sebuah hadis mengatakan bahwa saat orang meninggal dunia, segala amal kebaikannya akan terputus. Kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang soleh. Hadis ini mendorong setiap muslim untuk berwakaf. Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habshi adalah tokoh penting dalam cerita ini. Ia adalah seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya untuk digunakan oleh warga Aceh yang pergi ibadah haji atau menempuh pendidikan di tanah suci. Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habshi lebih dikenal dengan Habib Buga. Wakaf Habib Buga tersebut merupakan wakaf produktif yang mengelola sejumlah hotel di kawasan Masjidil Haram, serta tanah dan perumahan bagi warga keturunan Aceh di Arab Saudi. Di antaranya, pertama, Hotel Elav Mashir, Hotel Bintang 5 dengan kapasitas 650 kamar yang berada di wilayah Aliyad, Musyaf, berjarak kurang lebih 250 meter dari Masjidil Haram. Kedua, Hotel Ramadha, Hotel Bintang 5 dengan kapasitas 1.800 kamar yang berada di kawasan Aliyad, Musyafi, berjarak kira-kira 300 meter, guys, dari Masjidil Haram. Ketiga, Hotel Wakaf Habib Buga Asyi di Aziziah, bisa menampung 750 jamaah haji dibangun di atas tanah 800 meter persegi. Yang keempat, tanah dan bangunan seluas 900 meter persegi di Aziziah digunakan sebagai kantor wakaf Habib Buga Asyi di Mekah. Sampai saat ini, wakaf yang sudah dijalankan ratusan tahun itu terus berkembang dan menjadi aset yang kemanfaatannya tidak berhenti. Inilah yang paling membedakan antara wakaf dengan zakat dan sedekah, yaitu pada sifat kemanfaatannya yang kekal. Habib Abdurrahman bin Alwi al-Habshi datang ke Mekah pada tahun 1223 Hijriah, dan pernah membeli tanah di daerah Quraishi yang sekarang terletak di antara Marwa dan Masjidil Haram. Ketika pemerintah Arab Saudi pada masa Raja Malik Saud bin Abdul Aziz melakukan pengembangan Masjidil Haram, tanah wakaf Habib Buga untuk masyarakat Aceh terkena proyek tersebut. Rumah Habib ini digusur dengan pemberian uang ganti rugi. Badan pengelolaan tanah wakaf kemudian menggunakan uang ganti rugi tersebut untuk membeli dua lokasi lahan di daerah Ayat, sekitar 500 meter dan 750 meter dari Masjidil Haram. Lahan-lahan ini menjadi asir wakaf guys. Di lahan pertama dengan jarak 500 meter dari Masjidil Haram, dibangun Hotel Bintang 5 dengan sekitar 350 unit kamar. Di lahan kedua dengan jarak 700 meter dari Masjidil Haram, dibangun Hotel Bintang 5 dengan jumlah kamar sekitar 1000 unit kamar. Keuntungan dari pengelolaan harta wakaf ini digunakan untuk memberikan tambahan uang kepada jamaah haji asal Aceh. Sejak 2006, tambahan ini telah dibagikan kepada mereka. Proses ini diawasi oleh beberapa tokoh terkemuka Aceh, seperti Al-Yasya Abu Bakar yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh, dan Dr. Azman Ismail MA yang menjabat sebagai Imam Besar Masjid Rakyat Baitul Rahman di Banda Aceh. Mereka telah mengeluarkan surat pernyataan yang menjelaskan asal-usul wakaf Habib Buga. Menurut akta ikrar wakaf yang disimpan oleh wazir wakaf tersebut, ikrar ini dikerahkan oleh Habib Buga pada tahun 1222 Hijriah. Atau sekitar tahun 1804 Masihi. Dalam ikrar ini dijelaskan bahwa rumah tersebut diwakafkan untuk penginapan orang-orang yang datang dari Aceh untuk menunaikan ibadah haji, serta orang Aceh yang menetap di Mekah. Jika karena suatu alasan tidak ada lagi orang Aceh yang datang ke Mekah untuk haji, maka rumah ini digunakan untuk tempat para pelajar, santri atau mahasiswa dari Nusantara yang sedang belajar di Mekah. Jika juga tidak ada lagi mahasiswa dari Nusantara yang belajar di Mekah, maka wakaf ini diserahkan kepada Imam Masjid Al-Haram untuk membiayai kebutuhan Masjid Al-Haram. Sejarah dan perjuangan Habib Abdurrahman Alwi Al-Habshi adalah suatu yang sangat patut kita kenal. Habib ini merupakan sosok yang memberikan kemanfaatan tanah wakafnya untuk jamaah haji asal Aceh. Dan hingga hari ini, amalnya masih memberikan manfaat. Sehingga kisah ini menginspirasi kita semua. Biografi Habib Buga Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habshi adalah sosok dermawan yang mewakafkan tanahnya untuk dimanfaatkan oleh warga Aceh yang pergi haji atau menempuh pendidikan di Tanah Suci. Meskipun mungkin banyak dari kita, terutama generasi saat ini, belum mengenalnya dengan baik, namun ia adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW guys. Untuk lebih memahami siapa sebenarnya Habib Buga, sejak 2007 seorang peneliti, Ustadz Hilmi Bakar Al-Hasan Al-Masjati, membentuk tim peneliti mengungkap sejarah hidup dan perjuangan Habib Buga. Tim ini juga bertemu langsung dengan Syekh Munir Al-Dugani Asyi yang saat itu menjabat sebagai direktur pengelolaan wakaf Habib Buga di Mekah. Habib Buga adalah nama samaran yang digunakan oleh pewakaf untuk menjaga keilhasan hati dalam beribadah. Nama ini digunakan secara umum di Mekah. Pada masa itu, sebelum berkuasanya dinasti Ibdu Saud yang sekarang memerintah kerajaan Arab Saudi, nama Buga Asyi adalah nama sebuah daerah di Kabupaten Aceh. Pada tahun 1800-an, ketika tanah ini pertama kali ditempati, nama-nama wilayah lain seperti Goa, Kuala Buga, Pantai Sidam, Pausang, Mon Belayu, dan lainnya juga disebutkan dalam dokumen. Buga Asyi sendiri merupakan salah satu daerah yang masuk dalam wilayah pesantan Matan Gelumpang II di Kabupaten Kerento. Menurut dokumen yang dikeluarkan oleh Sultan Masyursyah pada tahun 1278 Hijriah, Buga Asyi adalah salah satu wilayah yang menjadi bagian dari kerajaan Aceh Darussalam. Menurut penelitian, daerah ini lebih cenderung masuk ke dalam wilayah pesantren Matan Gelumpang II yang sekarang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bidi. Adapun ikrar wakaf Habib Muga di Mekah terjadi pada tahun 1222 Hijriah, sesuai dengan dokumen kerajaan Aceh yang ditatangani oleh Sultan Mahmud Syah pada tahun 1273 Hijriah. Dokumen tersebut dengan jelas menyebutkan nama dan tugas Syahid Abdurrahman bin Alwi atau Habib Abdurrahman bin Ali. Sebagai kesimpulan, Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habshi pernah hidup di Aceh sebagai orang kepercayaan Sultan Aceh Darussalam antara tahun 1206 Hijriah hingga tahun 1273 Hijriah. Dengan begitu, Habib Abdurrahman telah menjadi sosok yang dirindukan selama lebih dari 200 tahun dan amalnya terus memberikan manfaat. Demikianlah sekilas tentang sejarah dan biografi dermawan wakaf tanah abadi untuk jamaah haji asal Indonesia. Semoga bermanfaat. Jawa haji tahun ini, sampai jumpa di depan kabah.